Halo viewers, welcome back to our youtube channel bengkuloexpress.com terkini dan di tiga terkini minggu ini seperti biasa kamu akan ditemani sama Sanya dan Sanya akan memberikan informasi-informasi selama satu minggu kebelakang di provinsi Bengkulo kira-kira ada apa aja, kita langsung mulai dari informasi yang pertama di berita pertama kita ada kabar perkembangan keputusan belajar daring wah kira-kira seperti apa ya kelanjutan dari belajar daring di kota Bengkulo langsung aja, ini dia ulasannya pemerintah kota Bengkulo tetap berkeras menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan berpegang pada aturan surat keputusan bersama empat menteri dalam menerapkan pembelajaran di masa pandemi covid-19 meskipun desakan melaksanakan pembelajaran tatap muka berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat, seperti diungkapkan wakil wali kota Bengkulo Deddy Wahyudi, sampai saat ini pemerintah kota Bengkulo tetap melakukan pembelajaran jarak jauh moda daring mengingat masih adanya pertambahan kasus konfirmasi positif covid-19 di kota ini selain itu, wakil wali kota juga menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan dari Kemendikbud karena sampai hari ini belum ada arahan pasti apakah dibolehkan tatap muka atau belum Deddy mengaku proses pembelajaran di era pandemi saat ini menjadi dilema tersendiri memang sudah menjadi dilema ya perihal belajar daring ini karena seperti yang kita ketahui tidak semua siswa memiliki fasilitas untuk belajar daring boro-boro untuk membeli kuota bahkan terkadang smartphone-nya pun tidak punya mungkin pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan memberikan subsidi untuk fasilitas belajar daring supaya belajar daringnya lebih efisien dan efektif lanjut di berita kedua kita ada polemik yang sudah cukup lama bergulir di provinsi Bengkulu langsung aja ini dia beritanya polemik status pengelolaan pantai panjang saat ini sudah menjadi sorotan KPK terkait tumpang tinggi status pengelolaan antara Pemda Kota dan Pemda Provinsi untuk membahas hal tersebut Kejati Bengkulu memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi permasalahan tersebut namun belum ada keputusan dari pembahasan itu karena belum ada yang mau mengalah Wakil wali kota Bengkulu, Deddy Wahyudi yang menghadiri pertemuan tersebut mengaku malu karena ada keterlibatan KPK dalam penyelesaian masalah itu menurut Deddy, secara administrasi yang tercatat di BPN kawasan pantai panjang merupakan aset milik pemerintah kota dan masuk dalam wilayah pemerintah kota Sementara di sisi lain, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan dalam pengelolaan kawasan pantai panjang pemerintah provinsi Bengkulu memastikan tidak mengganggu sedikitpun kewenangan pemerintah kota Menurut Rohidin, terkait kawasan pantai panjang itu tidak ada masalah karena pemerintah provinsi hanya memegang dari sisi regulasi zonasinya saja Jadi intinya sama-sama mau mengelola pantai panjang nih ya baik itu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi Wah, kalau gini dibanding ribut-ribut kayak gitu kenapa enggak berkolaborasi aja nih? karena kalau berkolaborasi biasanya hasilnya akan lebih baik bener kan? Oke viewers, kita sudah berada di berita terakhir dan di berita terakhir ini ada kabar duka dari selupur rejang enggak usah banyak wasa basi, kita langsung lihat aja ini dia beritanya Seorang anak berumur 2 tahun tewas terbakar dalam kejadian kebakaran rumah yang terjadi di Dusun Empat Talang Rejo Desa Karangjaya, Kecamatan Selupur Rejang Berdasarkan keterangan kakek korban, Mat Rais cucunya yang bernama Abi Mayu tidak bisa selamat karena terjebak dalam kobaran api yang membakar rumah mereka Saat kejadian yang memilukan menimpa cucunya Santi sang ibu tengah mencuci sedangkan ayahnya Didik sedang tertidur untuk memadamkan api serta mencegah agar kobaran api tidak menjalar ke rumah lainnya warga terpaksa merobohkan rumah korban yang terbuat dari papan setelah api berhasil dipadamkan korban ditemukan dengan kondisi memprihatinkan setelah disemayangkan di rumah kerabatnya jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Desa Karangjaya penyebab pasti kebakaran itu sendiri belum diketahui namun dugaan berasal dari arus pendek listrik dan api cepat membesar karena memang rumah korban terbuat dari kayu Wah viewers, kalau gini kita semua turut berduka cita ya atas kebakaran yang telah terjadi di Selupur Rejang dan kita doakan semoga keluarga korban yang ditinggalkan bisa tabah dan menjalankan aktivitasnya kembali Amin Oke viewers, itulah tiga terkini minggu ini dan jangan lupa untuk lihat berita selengkapnya di website kita di www.bungkuloexpress.com dan kamu juga bisa download aplikasi kita namanya Bungkulo Express kamu bisa download langsung di Play Store Nah, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel ini buruan ya, buruan subscribe karena kita mensuguhkan banyak sekali berita-berita, informasi dan terkadang ada juga acara-acara yang menghibur Nah, kalau kamu sering main sosial media sekarang kamu bisa langsung ikutin kita di Facebook kita, Twitter kita, dan Instagram kita Kamu juga boleh komentar di kolom yang ada di bawah ini berikan tanggapan kamu tentang tiga terkini minggu ini dan terakhir, jangan lupa di like ya So, see you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax